Baik pemirsa beralih ke berita selanjutnya Kusta atau Lepra merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium Leprae dengan masa inkubasi rata-rata 3 hingga 5 tahun Namun jangan khawatir, berobat kusta bisa dilakukan di puskesmas dan juga gratis Kusta atau Lepra merupakan salah satu penyakit tertua dalam sejarah yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium Leprae dengan masa inkubasi rata-ratanya adalah 3 hingga 5 tahun Penyakit menular ini bisa disembuhkan bila diobati sejak dini Sebaliknya, jika tidak segera diobati kusta dapat menyebabkan kecacatan, kelumpuhan tangan dan kaki, serta kebutaan Gejala awal kusta dimulai dengan munculnya bercak putih atau merah pada kulit dan sensasi mati rasa karena kerusakan saraf di bawahnya Kusta dapat menyerang kulit manusia di bagian manapun Karena lamanya masa inkubasi, dokter sulit menentukan kapan dan di mana infeksi itu berawal Wasor kusta Kota Pekalongan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Indah Yah Dewi Tunggal menyebutkan Kusta menular melalui udara dan jika ada kontak langsung dengan penderita yang belum diobati Kelainan kulitnya sangat mirip dengan penyakit kulit yang lain Mirip seperti panu, kurap dan juga eksim Keterlambatan akan kesadaran ini menyebabkan rantai penularan berlangsung Sehingga kumanya tetap ada Kalau kusta itu menyebarkannya lewat droplet Jadi lewat ngomong, kemudian kontak erat dan lama Terutama berarti yang satu rumah itu harus waspada Kemudian kalau apabila sudah sakit ya mbak Itu pasien kusta itu sebaiknya memakai masker Kemudian kalau pasien kusta itu satu kali minum obat saja sudah tidak menularkan sebenarnya Jadi mereka memang harus minum obat kusta yang dari kami Pengobatan kusta di Buskesmas adalah gratis Silahkan bisa datang ke Buskesmas Dan jalurnya khusus loh Untuk memutus rantai penularan dan mencegah kusta Masyarakat dianjurkan untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat Pasalnya penyakit kusta muncul akibat lingkungan yang kotor Romy Soeharto Batik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!